Sehingga bisa menyerap pertama tenaga kerja di dalam desa itu sendiri. Kalau bergitra dengan perusahaan ya, bergitra dengan bank apa yang bisa dikerjakan, silahkan. Tetapi dasar tetap diperhatiannya pengusaha warah. Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di tiga kecamatan, yaitu Ribu Ulu, Ribu Bujang, dan Ribu Ilir. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 15 November 2023, kembali saya memberikan informasi. Dinas PMD Kabupaten Tebu, Belarotso Pendampingan Monitoring dan Penguatan Kelembagaan pada pengelolaan BUMDES dan BUMDESMA se-Kabupaten Tebu tahun 2023. Informasi yang bisa kami sampaikan, hadir pada kesempatan siang hari ini, yaitu dari Dinas PMD Kabupaten Tebu, yang langsung dihadiri oleh Bapak Kabit Arianto, selaku kabit pemberdayaan BUMDES desa, kemudian dari pendampingan desa tingkat kabupaten, para pengurus BUMDES yang ada di wilayah tiga kecamatan, yaitu Ribu Bujang, Ribu Ulu, dan Ribu Ilir, para sekdes, para kades, serta undangan yang lainnya, semuanya hadir untuk mengikuti gelar kegiatan pada siang hari ini, yang dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Ribu Bujang, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan, buat kawan-kawan semuanya, tentu saat ini masyarakat sangat prihatin, karena banyaknya unit usaha, yang mengatasnamakan BUMDES maupun BUMDESMA, yang hari ini berjalan tertati-tatih, bahkan ada yang tersyukur, untuk itu dari dinas PMD, langsung turun ke bawah, memberikan pembekalan, pengetahuan, dan tentu energi semangat, untuk mereka, para pengurus BUMDES yang ada di wilayah ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, kita semuanya, mari sama-sama kita dengarkan paparan langsung, yang disampaikan oleh Bapak Kabit Ariyanto, pada siang hari ini. Itu saja, selamat siang, sukses selalu negeri, salam. Sehingga, bisa menyerap pertama tenaga kerja, di dalam desa itu sendiri. Kalau berkintra dengan perusahaan, ya Pak Guo. Berkintra dengan bank, apa yang bisa dikerjakan, silahkan. Tetapi, dasar tetap diberatanya Pusawarah.